Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya diceritakan Shoyan adu mekanik dengan sang ratu Selanjutnya Shoyan menghampiri Juicy Lalu dia akan segera merebut roh dunia Dari tangan Juicy Sehingga pertikaian pun akan segera pecah Dan scene pun berganti Pada saat ini Mata Juicy dipenuhi dengan kebingungan Dia ingin menjadi sosok terkuat di sepanjang hidupnya Dan dia berpikir bahwa dialah orang yang terpilih Karena mempunyai kekuatan yang lebih kuat Daripada orang lain Tetapi Dia tidak menyangka Bahwa dirinya hanyalah jejak jiwa Yang ditinggalkan oleh sang dewa tertinggi Apa yang harus dihancurkan oleh jawaban ini Adalah keyakinan Juicy Tentang apa yang dulu terjadi kepadanya Kali ini Juicy tidak meragukan Shoyan sama sekali Atau mungkin hal ini Karena dia tidak bisa meragukannya Dengan menggabungkan semua fakta yang dia ketahui tentang Shoyan Termasuk kesamaan antara dirinya dengan Shoyan Itu sudah menjelaskan semuanya Ditambah dengan tindakan sang ratu Yang sangat mencintai Shoyan Sehingga Itu akan cukup untuk membuktikan Bahwa Apa yang dikatakan Shoyan Adalah sebuah kebenaran Karena Dia yakin Bahwa ini adalah takdirnya Tapi meskipun dia sudah tahu tentang itu Dia tidak menyangka Bahwa Nasibnya Akan menjadi seperti ini Dalam hal itu Meskipun sudah tahu takdirnya Seseorang selalu berharap Bisa mengubahnya dengan cara apapun Sehingga Juicy menolak untuk menyerah Dan membulatkan tekadnya Untuk mengubah takdirnya Kemudian Juicy yang masih menggunakan tubuh apatarnya Memandang Shoyan dengan tekad yang tidak biasa-biasa saja Dan pada saat yang sama Di samping binatang terbang reksasa Yang ditunggangi oleh apatarnya Muncullah sesosok misterius Yang berpenampilan seperti seorang pemimpin Sosok pemimpin itu Mengenakan jubah berwarna putih yang indah Dan juga ada makota berwarna emas di kepalanya Selain itu Dia juga memancarkan aura yang sangat mendominasi Dan itu terpancar di antara alisnya Tentu saja Sosok ini merupakan tubuh Juicy yang sebenarnya Dimana selama perperangan ini Dia berdiam diri di istana dewa pemburu Dan hanya menggunakan tubuh apatarnya Untuk bergabung ke dalam perperangan Selain sosok asli Juicy Ada juga ratusan sosok di belakangnya Yang muncul secara bersamaan Bahkan Shoyan hanya diam membeku Tetapi mengangkat alisnya Ketika melihat ratusan sosok itu Shoyan yang juga memiliki tubuh apatarnya Dia dapat dengan mudah melihat Bahwa ratusan sosok di belakang tubuh asli Juicy itu Merupakan pusat kekuatan Yang dimiliki oleh istana dewa pemburu Ratusan sosok itu Tanpa terkecuali Semuanya adalah tubuh apatarnya Yang sudah dikumpulkan oleh Juicy selama ini Jadi kali ini bisa terlihat Bahwa keyakinan Juicy sebelumnya Berasal dari ratusan tubuh apatarnya itu Di sisi lain Kadegan ini membuat Shoyan sangat terkejut Dan dia tidak pernah berpikir Bahwa dengan kekuatan dari dewa tertinggi Juicy akan memiliki jumlah tubuh apatarnya Yang begitu mengerikan Ketika melihat begitu banyaknya tubuh apatarnya Yang dimiliki Juicy Shoyan tidak bisa menahan pikirannya Dan wajahnya langsung berubah menjadi suram Nah Jika orang itu juga memiliki tubuh apatar Mungkinkah Dia juga bisa menggunakan teknik pembentukan kehidupan Gumam Shoyan di dalam hatinya Shoyan Ini mulai curiga lagi Itu karena Apa yang ditinggalkan oleh dewa tertinggi Mungkin bukan hanya jejak jiwa yang sudah rusak Tetapi Juga sebuah rencana yang sudah disiapkan Dan jika Shoyan gagal untuk mengatasi masalah ini Maka Juicy akan menggantikannya Sebagai rengkarnasi dewa tertinggi Sepertinya Dewa tertinggi belum menaruh semua harapannya Kepadaku Tapi disini Aku dan dia Hanyalah sebuah pion Gumam Shoyan kembali Shoyan yang dia mengatakan Bahwa Rencana Sang Maha Guru dan Dewa Iblis Serta visi dan pengaturannya Untuk masa depan Benar-benar selangkah lebih maju Dari apa yang dipikirkan oleh orang lain Karena Pada saat ini Rencana yang sudah dibuat oleh dewa tertinggi Tampaknya lebih besar Dan juga lebih rumit Dari apa yang dibayangkan Shoyan sebelumnya Setidaknya Rencana itu tidak sesempurna yang dipikirkan oleh Shoyan Artinya Bahkan jika Shoyan gagal Atau mati dalam pertempuran yang sulit Sang Dewa Tertinggi Masih memiliki cadangan Untuk melanjutkan rencananya Ketika memikirkan hal ini Shoyan pun mengapalkan tinjunya sedikit Alih-alih menggunakan langit dan bumi Sebagai papan catur Dia membuat papan catur lebih besar Tentang seluruh takdirnya Serta Dia pasti akan mengendalikan papan catur ini Dengan tangannya sendiri Namun Yang mengajutkan Shoyan adalah Bahwa Sang Dewa Tertinggi Telah menyelesaikan permainan caturnya Sebelum dia mati Sehingga Hal ini membuat Shoyan sedikit Kagum kepadanya Kali ini Tidak masalah Apakah Shoyan atau Jusi Yang akan menjadi rengkarnasi Sebenarnya Dari Dewa Tertinggi Hah Meskipun Yuan Or mengatakan Bahwa aku hanyalah kertas kosong Yang disiapkan oleh Dewa Tertinggi Tetapi Aku adalah rengkarnasi Yang sebenarnya Ini adalah celah Di antara aku dan juga Jusi Tapi aku berpikir Bahwa karena aku sudah ada Ada arti keberadaan Yang direncanakan Oleh Dewa Tertinggi Jadi perhentian kali ini Juga merupakan kesempatan bagiku Gumam Shoyan Hah Bagaimanapun juga Jusi adalah salah satu jiwa Yang ditinggalkan oleh Dewa Tertinggi Jadi Tidak perlu mempertanyakan akal sehatnya Ucap Sang Ratu Pada saat ini Sang Ratu tidak jauh di bagian belakang Dan pasukan apinya Tidak diragukan lagi Menjadi kekuatan terkuat di dunia suanyin ini Dan hal ini telah membuktikan Bahwa kelompok itu Sangat luar biasa dalam semua aspek Oleh karena itu Jusi dapat menyadarinya saat ini Dan dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya Karena sudah mengetahui Bahwa dirinya adalah rengkarnasi dari Dewa Tertinggi Selain Shoyan Dan juga dia berpikir Bahwa dirinya masih mempunyai peluang Untuk mengalahkan Shoyan Pertarungan ini adalah kesempatan Jusi Untuk mengubah kekalahannya menjadi sebuah kemenangan Karena Selama dia bisa mengalahkan Shoyan Dia akan bisa menggantikannya sebagai rengkarnasi dari Dewa Tertinggi Selain itu Jika dia bisa mengambil jiwa Shoyan seutunya Maka dia akan menjadi rengkarnasi yang sebenarnya Inilah tujuan dari sistem leluhur Jadi dalam pertarungan ini Shoyan yang harus memenangkan pertempuran ini Untuk terus melanjutkan takdirnya Dan juga untuk menyelamatkan teman-temannya Saat ini Shoyan tengah memandang Jusi Dan tiba-tiba dia mengangkat lapak tangannya Tiga warna nyala api pun terjalin Dan bergabung di depannya Sampai pada akhirnya Teratai api pun mengembun Setelah itu Shoyan memutar jarinya Dan teratai api kemarahan Buddha di tangannya Langsung berputar dengan kecepatan yang sangat cepat Di udara Teratai api tersebut tumbuh setinggi seribu kaki Di hadapan Jusi yang langsung menyelimuti sosoknya ke dalam teratai api Namun setiap orang yang melihat teratai api kemarahan Buddha itu Mereka langsung merinding Karena ini bukan pertama kali mereka melihatnya Dan setiap kali mereka melihat teratai api ini Wajah mereka akan menjadi pucat karena terkejut Bahkan adegan teratai api kemarahan Buddha sebelumnya Terlihat lebih mengerikan Pada akhirnya Markas praktisi Teisu Hancur berkeping-keping Dan mereka secara alami tidak tahu Bahwa itu adalah kekuatan yang berasal dari sang dewa tertinggi Ketika melihat pemandangan ini Mata Jusi benar-benar dingin Sosoknya berdiri di atas tubuh abatarnya Dan beberapa sosok pun Tumpang tinggi dengan tubuhnya sendiri Dan segera Sosok Jusi memancarkan aura yang sangat kuat Dan seni beladiri yang berlawanan Ditemani oleh suara yang dalam dari Jusi Aura di tubuhnya naik dengan kecepatan yang sangat mengerikan Dan aura yang terpancar itu Terus meningkat di tahap kedua Hingga mencapai tahap ketujuh Meskipun itu bukanlah kaisar keabadian yang kuat Di langkah ketujuh yang sebenarnya Ia masih memiliki kekuatan keabadian dari langkah ketujuh Adapun seberapa besar kekuatan tempur yang dapat ditampilkan Itu tergantung pada seberapa pintar Jusi menggunakannya Pada awalnya Mata Sion menjadi serius Dan ketika melihat sosok Jusi yang ada di depannya Sion berpikir bahwa dia mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada Su Chang Bagaimanapun Sion berhasil mengalahkan Su Chang Karena menggunakan jepit rambut naga ponik Tapi sekarang Sion menggunakan kekuatannya sendiri Untuk melawan Jusi Dalam pertarungan ini nampaknya jarak antara kedua belah pihak sebesar langit Dan sepertinya tidak ada kemungkinan untuk menang Kecuali Sion juga bisa memiliki kekuatan keabadian yang dapat menyaingi Jusi Akan tetapi Teratai api kemarahan Buddha pun meledak terlebih dahulu Dan lautan api yang bersinar pun Sekali lagi meledak Menjadi cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang gelap Kekuatan mengerikan itu Bahkan menyapu ke sekeliling dengan gila-gilaan Dan untuk sementara waktu Sosok dari dua tubuh apatar milik Jusi pun Telah ditelan ke dalamnya Sesaat kemudian Terdengar suara ledakan besar dari lautan api Dan terlihat Sosok Sion mundur dari kebaran api tersebut Sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung Ketika dia menstabilkan tubuhnya Segera Sosok Jusi yang berada di dalam lautan api Keluar dari kehampaan Perlahan Di tubuhnya Energi hitam dan garis cahaya hitam pun Mulai terjalin dengan gila-gilaan Detik berikutnya Satu set armor yang bersinar dengan cahaya hitam pun Tiba-tiba muncul di tubuhnya Dan kristal hitam pun muncul di daerahnya Itu bersinar dengan cahaya hitam pekat Aku tidak menyangka Bahwa aku hanya akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas Tapi Meskipun aku harus berterima kasih kepadamu Karena telah memberitahuku Aku juga ingin memenangkan pertempuran ini Dan aku tidak ingin mati Ucap Jusi Setelah itu Armor cahaya hitam pun membara di tubuh Jusi Dan segera Jusi mengangkat kepalanya Untuk menatap Sion Dan matanya Yang acu-ta'acu itu Kini penuh dengan tekat Dan pada saat inilah Sion mundur dengan kekuatan mutlak Kemudian Di antara alis Sion Jejak Dewa Iblis Tianhe pun berkedip Meskipun Dia telah bergabung dengan jiwa Dewa Iblis Tianhe Bahkan tubuh apatarnya Sama sekali tidak dapat bersaing melawan Jusi Akan tetapi Sion baru saja mengetahui Bahwa aura dari teratai api kemarahan Buddha Pada tubuh Jusi Telah menghilang secara signifikan Namun itu hanyalah sesaat Dan pada detik berikutnya Sesosok dengan cepat malasat Dan tumpang tinggi dengan tubuh lain Untuk melakukan pertahanan Jusi yang tampaknya tidak dirugikan dengan cara apapun Pada kenyataannya Dia baru saja menggunakan tubuh apatar yang paling terbawah Dan dia telah mengamati pertempuran Shion Dari pinggir medan perparangan Jadi dia sudah melihat teknik teratai api kemarahan Buddha itu Meskipun sudah ditahan dengan cara seperti ini Aku masih merasa Bahwa kekuatan teratai api tadi Begitu mengerikan Sampai-sampai Aku kehilangan beberapa tubuh apatarku Gumam Jusi di dalam hatinya Namun Sebenarnya Hal ini tidaklah penting Itu karena Jusi telah menyiapkan cukup banyak tubuh apatar Dan tubuh apatar ini Dapat melindunginya pada saat krisis Hanya saja Memang tidak banyak yang sehebat apatar Yonghe Ketika tubuh apatar Yonghe direbut oleh Shion Hal ini membuat Jusi sangat marah Karena Tubuh tersebut Adalah tubuh apatar yang paling kuat Di antara sekian banyak tubuh apatar lainnya Tapi sekarang Tubuh Yonghe sudah menjadi milik Shion Jelas Tidak mungkin baginya Untuk mendapatkan kembali apatarnya Dan juga Tubuh apatar lainnya milik Jusi Masih sangat kuat Yang juga bisa membuat kekuatan dirinya Meningkat hingga mencapai kekuatan keabadian kaisar Di langkah ke-7 Ini Jelas sudah cukup kuat Dan Jusi juga dapat menerima Teratai api kemarahan Buddha Shion Namun Jangan tidak terkejut Lagipula Pada saat putus asa ini Kedua belah pihak akan meledak dengan kekuatan yang nyata Dan tidak mungkin Untuk dengan mudah mengalahkan serangan tersebut Baik itu dari pihak istana dewa pemburu Atau pasukan yang berkobar Mata semua orang yang menatap Shion dan Jusi Semuanya terfokus pada pertempuran Di antara mereka berdua Meskipun Mereka tidak tahu apa yang terjadi Adegan pertarungan yang tidak merugikan mereka ini Selalu dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua orang Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi Mengapa mereka bertarung Dan siapa yang akan menang pada akhirnya Tidak terbayangkan Bahwa anak ini Dapat terus menampilkan teratai api yang begitu mengerikan seperti itu Gumam orang-orang yang merasakan kekuatan dari teratai api milik Shion Dalam pertempuran ini Shion terus menggunakan teratai api kemarahan buddhanya Bukan sekali atau dua kali Dan kekuatannya tidak lama setiap kali teratai api tersebut dilepaskan Dan yang paling kuat adalah Ketika Shion menghancurkan markas praktisi Taisu Namun Daya ledakan barusan masih tidak bisa menandinginya Tapi setidaknya Serangan itu bisa membuat banyak kaisar keabadian Merasa dirandahkan Bahkan Jika beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung kuno Sulit untuk menandingi kekuatan teratai api milik Shion Dan ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya Bahwa adanyalah api yang begitu kuat seperti itu Ini adalah kesempatan untuk aku dan dirimu Tapi tidak peduli Bagaimana pertempuran ini berakhir Pada akhirnya Itu adalah nasib seseorang Untuk terus berlanjut pada pihak lain Ucap Shion dengan santai Tepat Ketika kata-kata itu jatuh Sosok Yusi pun tiba-tiba melangkah maju lagi Dan berubah menjadi kelihatan cahaya yang melesat ke arah Shion Pada saat ini Shion tahu Bahwa jika Avatar Yonghei tidak digunakan Maka akan sulit untuk mengandalkan kekuatan dari Avatar Yuan Sin Untuk bersaing melawan Yusi Pada saat ini Sosok Yusi pun tiba-tiba muncul di depan Shion Seperti kilatan petir Dan segera Kepalan tangan Yusi yang diisi dengan cahaya hitam pun Langsung menghantam dada Shion Dengan kekuatan yang sangat mengerikan Semua orang telah tahu rahasia ini Dibandingkan dengan kepala Jantung adalah kelaman yang fatal Untuk menuju keabadian Menghadapi serangan yang tiba-tiba ini Sosok Shion pun juga berusaha untuk menghindarinya Dan segera Lengan yang pun mencapai pinggangnya Guntur hintam di dalam tubuhnya Langsung bergerak dan berkedip Lalu dalam setiap mata Muncullah api yang berlama-lama di lengannya Melihat serangan yang mendadak ini Shion pun langsung bereaksi Dan memantulkan tinju api dan gunturnya Dengan tinju Yusi yang datang Lalu serangan keduanya pun Betabrakan di udara Dan ledakan besar pun sederhana terjadi Suara ledakan yang berat pun Bergama dengan keras Suara gemuruh itu Seperti badai petir Dan pada saat pukulan keduanya jatuh Sosok mereka tak tergoyahkan Bagaikan batu yang sedang bertabrakan Di sisi lain Sepertinya Yusi berada pada posisi yang kurang menguntungkan Dalam pertandingan pukulan ini Itu karena Jika kita melihatnya lebih dekat lagi Semua otot di seluruh lengan Yusi pun sudah rusak Dan kelima jarinya Bahkan retak selama tabrakan ini Hanya saja Pada saat berikutnya Otot dan jarinya yang patah Bisa pulih dengan kecepatan yang luar biasa Kekuatan fisiknya sangat kuat Gumam Yusi yang sedang menstabilkan tubuhnya Pada saat ini Meskipun Yusi sudah siap secara mental Untuk menghadapi Shoyan Dia masih kagum ketika melihat Bahwa kekuatan tempur Shoyan Tiba-tiba menjadi lebih kuat daripada sebelumnya Sementara itu Ketika Yusi memperhatikan Shoyan setelah tabrakan Dia semakin terkejut Karena menurut penglihatannya Kekuatan yang keluar dari tubuh Shoyan saat ini Setara dengan langkah ke-6 dari Kaisar Keabadian Yusi merasakan peningkatan kekuatan Shoyan yang tiba-tiba itu Dan tidak sulit baginya Untuk menebak Dari mana Shoyan mendapatkan kekuatan ini Karena Dia tahu Bahwa kekuatan Shoyan yang tiba-tiba meningkat ini Berasal dari Avatar Yonghe Yang dia rebut darinya Jelas Sekarang Avatar itu sudah sepenuhnya dimiliki oleh Shoyan Selain itu Shoyan juga sangat mampu Untuk memanfaatkan kekuatan dari Avatar itu Dalam hal ini Yusi sudah pergi sejauh itu Untuk mendapatkan Avatar Yonghe-nya Tapi Pada akhirnya Avatar Yonghe itu tidak ada gunanya Jadi Dia tidak berencana untuk merebut kembali Avatar itu Namun Dengan kekuatannya yang meledak saat ini Sepertinya Akan sulit bagi Yusi Untuk mengatasi Shoyan Kecuali Dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan Untuk menghadapinya Selanjutnya Dengan tiba-tiba Ratusan tubuh Avatar Yusi Menyebar ke beberapa titik Kemudian Mereka membentuk segel dengan jarinya Dan semburan cahaya pun Langsung keluar dari tubuh mereka Setelah cahaya itu keluar Haliran kekuatan yang kuat pun Menyelimuti tubuh Yusi Yang kemudian Dari Apatarnya Yusi kemudian menggabungkannya Dengan kekuatannya sendiri Dengan teknik penggabungan Kekuatan ini Tidak hanya kekuatan keabadiannya saja Yang meningkat pesat Tetapi Kekuatan fisik Yusi juga Melonjak sangat pesat Sehingga Terkumpulnya energi dari Avatar itu Meskipun Kekuatan fisik Yusi Masih jauh lebih sedikit Daripada tubuh abadi Milik Shoyan Saat ini Dia telah mengumpulkan Banyak ki dan darah Dari Avatar-Apatarnya Sehingga Tubuh fisiknya Juga telah mencapai Tingkat yang sangat kuat Setelah itu Yusi kembali Mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah Shoyan Di sini Shoyan bisa melihat Bahwa Ada tekat yang terpancar Dari mata Yusi Dan tekat ini Belum pernah terjadi sebelumnya Sehingga Membuat Shoyan tidak nyaman Ketika melihatnya Dalam pertarungan Yang menentukan ini Tidak ada jalan kembali Di antara Shoyan dan Yusi Mereka Harus ada yang mati Salah satunya Jadi Secara alami Yusi tidak ingin terbunuh Dalam pertarungan itu Karena Dia juga ingin menjadi Orang terkuat Namun Di sisi lain Pada saat ini Shoyan juga sudah mengeluarkan Penguasa berat Dari punggungnya Dan dia Juga sudah membukus Pedang besarnya itu Dengan api yang sangat panas Dan matanya juga dipenuhi Dengan semangat juang Secara alami Shoyan tahu Bahwa saat ini Yusi juga sedang berjuang Untuk hidupnya sendiri Jadi Jika mereka ingin menang Itu tidak akan mudah Bagi kedua belah pihak Selain itu Saat ini Tampaknya di masing-masing Dari dua pertandingan itu Mereka berada di atas angin Dan baru kemudian Pertempuran akan benar-benar dimulai Kedua belah pihak Terus mengeluarkan Kartu andalan mereka Dengan tujuan untuk Memenangkan pertarungan hidup Kini Shoyan mengeluarkan Aura hitam Yang terlihat seperti kabut Yang menyelimuti tubuhnya Kemudian Sebuah armor pembunuh pun Mengembun di tubuhnya itu Itu Adalah armor dewa palsu Tapi sayangnya Dalam pertarungan sebelumnya Yang tidak bisa mendapatkan Armor dewa palsu Milik Shuyang Itu karena Ketika Shuyang melawan Dewa tertinggi Armornya langsung Dihancurkan Hanya dengan Lambayan tangan Dewa tertinggi Dalam hal ini Armor dewa palsu Milik Shuyang itu Adalah armor paling kuat Di antara pasukan Tei Su yang datang Kedunia Suan Yin Jadi Ketika memikirkannya Shuyang pun merasa Kesal dengan Perbuatan dari Dewa tertinggi itu Akibatnya Saat ini Armor dewa palsu Yang bisa digunakan Shuyang adalah Armor dewa palsu Dengan angka 5 Yang mana Kekuatannya Masih tidak sekuat Armor Shuyang Yang mempunyai Angka 1 Di dadanya Namun Armor dewa palsu Dengan nomor 5 ini Sudah cukup untuk Memiliki kekuatan Keabadian Yang bisa digunakan Untuk menyerang Dan juga bertahan Kekuatannya juga Tidak bisa diremehkan Karena seperti yang kita tahu Bahwa Pasukan Tei Su Yang mempunyai Kekuatan dosen saja Bisa menyaingi Keabadian Dengan menggunakan Armor dewa palsu itu Sayangnya Tubuh asli Shuyang saat ini Belum mencapai Kaisar keabadian Sehingga Meskipun armor itu Memiliki kekuatan Keabadian yang luar biasa Dia tidak dapat Benar-benar Mengarahkan 100% Dari kekuatan Keabadian itu Dan Cerita pun Berakhir Sampai jumpa Di episode selanjutnya Membuat perahu Sambil beranang Ada yang tahu Siapa yang akan menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang